Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ujian kita nantinya ya. Jadi simak baik-baik ya. Sambil kalian mendengarkan Miss menjelaskan, Miss harap kalian juga menyediakan pensil, alat tulis, dan buku ataupun kertas untuk menuliskan. Jadi kalian bisa ingat, oke? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, soal nomor satu. Yang kita akan ujiankan adalah tentang penjumlahan. Ya. Halo. Oke, kalau kalian kedengaran suara Miss, coba angkat jempolnya semuanya. Kedengaran enggak suara Miss? Halo? Apakah suara Miss kedengaran? Kalau kedengaran, coba angkat jempolnya. Oke, berarti suara Miss sudah jelas ya. Suara Miss sudah jelaskan. Oke. Sekarang Miss mulai ya. Dari yang nomor satu, kita akan masuk topik ke penjumlahan. Oke, soal yang pertama, 472 ditambah 256. Oke, jadi yang pertama yang harus kita tuliskan adalah 472. 256, kita tuliskan di bawah 472. Setelah itu, buat simbol tambah. Ingat ya, untuk penjumlahan, kita mulai berhitung dari sebelah kanan. 2 ditambahkan dengan 6, hasilnya berapa? Coba murid-murid hitung ya. Ya, 2 ditambahkan dengan 6, hasilnya adalah 8. 7 ditambahkan dengan 5, hasilnya berapa? Ya, 7 ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 12. 12, 2 kita tuliskan, 1 kita simpan, simpan di atas 4 ini ya. Sekarang, 4 ditambahkan dengan 2, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 6. Lihat kembali, tadi ada 1 yang kita simpan, berarti ini kita harus tambahkan juga ya. Berarti, 4 tambah 2, hasilnya 6, ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 7. Berarti jawabannya adalah 728. Ingat, 728 ditulis juga di atasnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. 468 dikurang 139. 468 kita tulis terlebih dahulu ya. 139 kita tulis di bawah 468. Setelah itu ingat tulis simbol kurangnya. 8 dikurang 9, 8 bisa tidak kita kurang 9? Tidak bisa ya, karena 8 lebih kecil dari 9. Maka kita harus pinjam dengan sebelahnya. Kita pinjam dengan 6. Kalau tidak kita pinjam dengan 6, 6 itu kan dipuluhan. Berarti kita telah meminjam 10. Berarti 6 kita pinjam 1 menjadi 5. 8 ditambahkan dengan 10 menjadi 18. Sekarang 18 dikurangkan dengan 9. Hasilnya adalah, coba hitung hasilnya berapa. Ya, hasilnya adalah 9. 5 dikurangkan dengan 3. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 2. 4 dikurangkan dengan 1. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya adalah 329. Ingat di garis bawah H. Dan ingat ya, ini kita tulis di sebelah kanannya. Oke. Nah, sekarang Miss kasih waktu kalian 1 menit untuk menuliskan ini di kertas yang sudah kalian sediakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Miss harapkan sekali lagi jangan dicorek ya. Cukup nonton saja ya. Dan tulis di kertas yang sudah kalian sediakan. Jangan pernah mencorek di screen. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk mengisi garis yang telah tersedia dengan melihat arahan yang sudah ada di atasnya. Ya, kemudian nantinya setelah kita mengerjakan tahap satu ini, kita diminta untuk mengerjakan tahap yang kedua. Ya, di mana kita harus mengisi kembali garis-garis yang kosong ini dengan apa yang sudah kita tulis di atas. Nah, jika yang pertama yang harus kita lihat adalah garisnya ini berada di bagian mana. Jika garis berada di sebelah kanan, anggaplah ini sebuah garis bilangan. Ya, jika berada di sebelah kanan, suatu angka jika berada di sebelah kanan, berarti angkanya ini semakin besar. Ya, berarti ini memang benar adalah instruksi penjumlahan atau tambah. Karena semakin besar. Ya, berarti untuk mengisi yang ini, garis yang ini berarti benar memang penjumlahan. Benar memang tambah. Oke, berarti kita tambahkan 287 ditambahkan dengan 200, hasilnya berapa? Kita tulis di sini. Hasilnya adalah 487. Oke, sekarang yang ditanya garis yang kedua berada di sebelah kanan kan, berarti itu benar memang penjumlahan. Karena jika di garis bilangan, angka yang berada di sebelah kanan itu semakin besar, semakin besar. Berarti 487 kita tambahkan dengan 10. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 497. Oke, sekarang 497 kita tambahkan dengan 8. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 505. Nah, untuk mengisi yang kedua ini, caranya yang pertama ini yang kita isi adalah yang berada di depannya. Untuk mengisi yang kedua, kita lihat arahannya. Ya, semua arahannya ini kita tambahkan. Berarti 200 ditambah 10 ditambah 8. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 218. Maka 218 tulis di sini. Setelah itu untuk jawabannya, berarti 287 ditambah 218. Hasilnya adalah, ya benar sekali yang terakhir. 505. Nah, untuk pengurangan, yang kita tulis adalah dimulai dari yang terakhir ini. 505 dikurang, kita lihat arahannya, ya 218. Hasilnya adalah, ya 287. Tulis di sini. Oke. Miss kasih waktu kalian 2 menit untuk menuliskan soal ini, ya. Dimulai dari sekarang. Oke, di sini sudah 23. Miss, tunggu hingga 25, ya. Evelyn, tolong jangan dicoret-coret, ya. Miss, bisa lihat secara langsung siapa saja yang menyentuh screen ini. Waktu kalian tinggal sebentar lagi, ya. Miss akan lanjut ke soal selanjutnya. Yang mau tulis, boleh segera ditulis, ya. Ingat, soal ini nantinya akan sama seperti topik ujian kita, ya. Jadi, anggaplah ini sebagai review dan kisi-kisi untuk kalian pelajari di rumah, ya. Oke, waktu kalian tinggal 30 detik lagi. Sekarang, Miss lanjut ke soal yang selanjutnya, ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya, ini masih sama seperti yang tadi. Kita diminta untuk menuliskan jawabannya pada garis yang sudah tersedia ini, ya, dengan melihat arahan yang telah diberikan, ya. Nah, sekarang kita lihat. Garis yang diminta ini berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, berada di sebelah kiri, ya. Ini berada di sebelah kiri semuanya, ya. Jika pada garis bilangan, sebuah bilangan, ya, berada di sebelah kiri, ya. Berarti bilangannya itu semakin kecil, ya. Berarti semakin kecil. Berarti 328. Ini instruksinya adalah tambah, ya. Sedangkan berada di sebelah kiri. Berarti kita hanya mengambil angka dari instruksi ini saja, ya. Tambahnya ini diganti menjadi kurang. Ya, berarti yang diminta adalah 328, ya, dikurang 4. Ya, 328 dikurang 4, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 324, ya. Ya, 324, ya, dikurangkan dengan 20, hasilnya berapa? Ya, ini ingat. Tambahkan, berarti tambahnya ini adalah kurang. Karena yang ditanya berada di sebelah kiri, ya. Ya, berarti 324 dikurang 20, hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 304. Ya, sekarang kita lihat. Garis yang selanjutnya berada di sebelah kiri juga. Berarti tambahnya ini adalah kurang. Ya, berarti 304 dikurang 200. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 104, ya. 104 untuk mengisi yang kedua ini, ya, lihat instruksi yang sudah ada sebelumnya. Ya, berarti 104 ditambah 200, tambah 20, tambah 4. Berarti 224. 104 ditambah 224. Hasilnya seperti yang tadi, lihat ke yang terakhir, ya. Berarti 104 ditambah 224. Hasilnya adalah, ya, benar sekali. 328, ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini, ya, sama juga seperti yang tadi. Ya, berarti yang terakhir yang kita tuliskan dulu. 328 dikurang. Instruksinya, ya, berarti 224. 328 dikurang 224. Hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 104. Oke. Nah, untuk soal yang ini, Miss kasih waktu kalian 2 menit untuk mencatatnya, ya. Ya, dimulai dari sekarang. Sekarang pukul 9.28. Miss tunggu hingga pukul 9.30, ya. 2 menit waktu kalian untuk menulis. Sekarang pukul 9.30, ya. Oke, waktu kalian tinggal 1 menit lagi untuk menulis. Sekarang pukul 9.30, ya. 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 Ingat ya, topik yang Miss bawakan hari ini adalah pengulangan dari topik-topik sebelumnya Dan ini akan masuk sebagai bahan ujian kalian nantinya Jadi Miss harap kalian mengikuti topik ini dengan baik ya Oke, waktu kalian menulis sudah habis Sekarang Miss lanjut ke topik selanjutnya ya Selanjutnya kita diminta untuk lengkapi garis di bawah ini Dengan tanda tambah, kurang, dan sama dengan Di sini akan banyak prediksinya ya Kira-kiranya kemungkinannya itu akan banyak Jadi kita mulai dari yang pertama ya 291 titik-titik ya Titik-titik 563 titik-titik 272 Oke, kita coba dari kemungkinan yang pertama ya Yaitu tambah ya Kita coba dari kemungkinan yang tambah ya 291 Kita coba dulu dari yang tambah ya 291 ditambah 563 sama dengan 272 Apakah benar? 291 jika ditambahkan dengan 563 Sudah pasti hasilnya ini lebih dari 272 Maka kemungkinan yang pertama ini salah ya Sekarang kita coba kemungkinan yang kedua Menggunakan kurang ya Menggunakan kurang dulu 291 dikurang dengan 563 Sama dengan 272 Kita lihat kembali nih 291 itu lebih kecil ya Tidak mungkin dia bisa dikurangkan dengan 563 Yang menghasilkan 272 Maka untuk kemungkinan yang kedua ini juga salah ya Sekarang kita coba kemungkinan yang ketiga ya 291 sama dengan 563 ditambah 272 ya Berarti kita lihat yang ini ya 563 ditambah 272 Mungkin tidak hasilnya 291 Tidak mungkin ya Hasilnya pasti lebih dari 291 Berarti untuk kemungkinan yang ketiga ini Ini juga salah Sekarang kita coba kemungkinan yang terakhir ya 291 sama dengan 563 dikurang 272 Sekarang kita kurangkan nih Ya benar sekali Hasilnya adalah 291 Berarti yang kita tulis jawabannya adalah 291 sama dengan 563 dikurang 272 272 ya Nah sekarang kita lanjut ke yang B Ya yang B 711 titik 421 titik 290 ya 711 kita coba kemungkinan yang pertama adalah tambah 711 ditambah 421 sama dengan 290 Apakah benar? Salah ya karena sudah pasti hasilnya ini lebih dari 290 Berarti yang untuk perkiraan yang pertama ya Kemungkinan yang pertama ini salah ya Sekarang kita coba kemungkinan yang kedua menggunakan tanda kurang 711 dikurang 421 sama dengan 290 Oke berarti ini yang kita kurangkan Benar ya Hasilnya adalah 290 Berarti untuk kemungkinan yang kedua ini bisa kita pakai Sekarang kita coba kemungkinan yang ketiga menggunakan tanda sama dengan 711 sama dengan 421 ditambah 290 990 Berarti yang kita jumlahkan yang ini ya Nah 421 ditambah 290 Ya benar sekali hasilnya adalah 711 Ya berarti untuk kemungkinan yang ketiga ini Ini juga dapat kita gunakan Sekarang kita coba kemungkinan yang terakhir ya 711 sama dengan 421 dikurang 290 Berarti yang kita kurangkan yang ini ya 421 dikurang 290 Nah sudah pasti hasilnya lebih kecil dari 711 Ya berarti ini salah Ada 2 kemungkinan yang bisa kita gunakan Yang mana saja yang murid-murid tulis itu benar ya Berarti 711 kurang 421 sama dengan 290 Dapat juga kita tuliskan 711 sama dengan 421 711 ditambah 290 Miss kasih waktu kalian 3 menit untuk menuliskan soal yang ini Yang namanya Junior tolong itu dihapus ya Screen jangan dicoret-coret Valencia 4F itu dihapus Valencia 4F itu dihapus Karena bisa tahu nih siapa saja yang coret screennya ini Oke waktu kalian tinggal 2 menit lagi untuk menulis ya Ini yang tersebut Yang kita cuba kan tadi Sebenarnya 282 Kalau kita turunkan 505 Diturunkan dengan 218 Hasilnya 287 Ini harus sama dengan hasil yang Di awalnya Coba kita lihat soal yang selanjutnya Oke waktunya tinggal 1 menit lagi ya Oke sekarang Miss lanjut ke soal selanjutnya ya Sekarang kita akan masuk ke perkiraan dan penggulatan bilangan Di sini Miss sudah ada terdapat garis bilangan di mana cuma ada bilangan 0 hingga bilangan 10 Jika yang ditanya antara bilangan 1 sampai 4 maka ini lebih dekat ke 0 Jika yang ditanya antara 5 sampai 9 maka ini lebih dekat ke 10 Ya benar sekali lebih dekat ke 10 Nah sekarang kita akan masuk ke soalnya ya Di sini sudah ada garis bilangan yang tadi untuk murid-murid supaya lebih jelas Bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat Puluhan berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Itu adalah bilangan puluhan ya Untuk soal nomor 1 ya 174 ya Yang dimintakan puluhan terdekat kan berarti Kita lihatlah 74 ya 74 nya ya Berarti kalau 74 74 berarti dia diantara 70 dengan 80 ya 74 ya 74 berarti adanya di sini ya Berarti lebih dekat ke Ya benar sekali lebih dekat ke 70 ya Berarti jawabannya adalah 170 Sekarang yang B 57 Sama ya puluhan ya ini ya Ini adalah bilangan puluhan 57 berarti dia diantara 50 dengan 60 ya Berarti kalau 57 adanya di sini ya Berarti lebih dekat ke 50 atau 60 ya Benar sekali 57 lebih dekat ke 60 ya Sekarang yang C 15 15 ini juga adalah bilangan puluhan ya Berarti 15 adalah diantara 10 dengan 20 15 adanya di sini ya berarti 15 lebih dekat ke Ya benar sekali 20 ya Sekarang 211 ini adalah angka ratusan ya Sedangkan yang ditanyakan puluhan kan Maka yang kita lihat hanyalah 11 nya ya Berarti 11 itu adalah diantara 10 dengan 20 ya berarti 11 lebih dekat ke 10 Berarti jawabannya adalah 210 ya Nah untuk soal yang ini Miss berikan waktu 3 menit untuk kalian menuliskan Kita lepaskan Oke Oke, waktu kalian tinggal 2 menit lagi ya. Oke, waktu kalian tinggal 1 menit lagi untuk menuliskan soal yang ini ya. Terima kasih. Oke, untuk soal yang ini, waktunya sudah habis ya. Sampai di sana saja 5 soal, Miss memberikan penjelasan hari ini ya. Untuk soal yang berikutnya akan dibahas pada hari Kamis. Jadi, buat anak-anak jangan lupa ya, nanti hari Kamis di saat pelajaran matematika, langsung join ke link yang sudah ada. Oke, sampai jumpa di hari Kamis ya. Bye-bye.